Intro Beberapa orang ataupun masyarakat Indonesia yang menyatakan menolak dengan keras kedatangan timnas U20 Israel di Indonesia dengan alasan karena Indonesia ini mempunyai konstitusi yang bermasalah itu sebenarnya kan antara Israel dengan Palestine jadi dua permasalahan ini sebenarnya harus bisa kita pilih bahwa politik dalam negeri ataupun politik luar negeri harus kita pisahkan dengan olahraga saya rasa semua masyarakat di belahan dunia akan sepakat untuk menentang yang namanya peperangan karena peperangan itu pasti sangat menyakitkan sangat menyakitkan tetapi dalam konteks antara kesebelasan U20 Indonesia melawan kesebelasan U20 Israel ini adalah konteksnya olahraga olahraga oke brandnya olahraga ini yaitu sepak bola ini adalah FIFA yang mana semua itu sudah ada kalender ataupun schedule yang sudah dibuat FIFA dalam hal ini tiba saatnya Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan sepak bola ini jika memang kita menolak bangsa Indonesia ini menolak kedatangan timnas U20 Israel terus FIFA akan mengambil tindakan bahwa sepak bola Indonesia akan di blacklist ibarat kata pertandingan liga di Indonesia dan segala macam yang berbaur dengan sepak bola tidak disetujui oleh FIFA boleh enggak kita pikirkan sejenak kalau itu terjadi nah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai olahragawan yaitu sebagai pemain sepak bola mereka ini akan hidup dari mana yang mana oke lah mungkin mereka bisa bekerja dengan pekerjaan yang lain tetapi dalam hal ini adalah mereka ini teman-teman kita ini saudara-saudara kita ini dikasih Tuhan talenta yaitu dengan bermain sepak bola untuk meningkatkan taraf hidupnya siapa nanti akan bertanggung jawab dengan ini semua jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa memilah setiap permasalahan yang ada jangan ucuk-ucuk kita seolah-olah seperti pahlawan kesiangan mungkin tetangga anda saudara anda sahabat anda yang dekat dengan anda sendiri itu sebenarnya masih jauh lebih membutuhkan pertolongan daripada kita anda melakukan hal-hal seperti ini yang ya saya bilang ya pahlawan kesiangan dan duta besar Palestine di Indonesia pun sudah mengeluarkan statement bahwa mereka tidak ada keberatan kalau timnas Israel hadir di Indonesia untuk bertanding melawan timnas padahal ini momentum yang tepat untuk kita mendukung timnas Indonesia kapan lagi kita akan merindukan tim Indonesia untuk berlagak di dunia internasional bukankah ada wacana Indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia nah jadi kalau tidak kita kemas itu dari sekarang bagaimana nanti petinggi-petinggi FIFA akan menyetujui atau akan melihat kesiapan dari bangsa Indonesia menjadi tuan rimah kesiapan ini kan bukan berarti harus dari stadionnya tetapi dari masyarakatnya pun harus dilihat jadi kalau saya bilang apa salahnya kalau timnas Israel datang ke Indonesia untuk bertanding oke lah kalau memang sebagian orang tidak menyetujuinya datang ke Indonesia atau bertanding di Gelora Bung Karno bagaimana kalau kita suarakan supaya pertandingan itu dipindahkan saja ke Papua karena di Papua ada stadion bertaraf internasional jikalau anda setuju komentar ya bagaimana kalau pertandingan itu dipindahkan ke Papua saya jamin di Papua tidak akan ada ribet-ribut seperti ini tidak akan ada demo-demo disana untuk menolak itu saya jamin itu silahkan komen di kolom komentar salam akal sehat dari saya marilah kita berpikir cerdas berpikir rasional berpikir secara logika kita pilih setiap permasalahan jangan kita campur adukan hanya karena kepuasan hasrat demi tujuan yang tidak tentu Indonesia tetap jaya selamat menikmati